Intro Saya memilih belajar di UPH karena UPH memiliki program studi yang saya minati. Contohnya, produksi musik, teknik perekaman, jilam pendek, dan lain sebagainya. Selain itu, UPH juga memiliki berbagai macam fakultas. Setelah itu membuat saya bisa membangun relasi lebih banyak lagi di luar musik. Lalu alasan saya memilih peminatan terapi musik adalah karena saya awalnya berpikir bahwa saya nggak ingin jadi performer. Dan passion saya adalah untuk bisa membantu orang lain. Maka dari itu saya memilih terapi musik. Tapi setelah saya menjalani kuliah itu, saya merasa bahwa sebagai terapi musik pun kita juga akan bisa membiasakan di luar musik. Saya yakin bahwa UPH ini memberikan mekal yang sangat baik buat aku dan masa depan aku sebagai musik. Alasan saya belajar di sini, waktu itu saya diinterview oleh salah satu dosen sound design. Dan dia bilang bahwa di sini tuh tidak mengajarkan manusia sebagai alat tapi menjadikan manusia sebagai manusia. Dan buat saya yakin bahwa di sini tuh saya bisa jadi lebih baik. Kita dapat pelajaran-pelajaran yang nggak mungkin kita dapat di tempat-tempat les. Misalnya teori yang lebih dalam, solve yang lebih dalam, sejarah. Itu nantinya bakal membantu juga buat saya ngajarin anak-anak. Hampir semua pelajaran yang saya dapat itu berguna buat saya. Karena di setiap proyek yang harus kami selesaikan itu memerlukan kerja kelompok. Dan di sana saya belajar sangat banyak dan pelajaran yang saya dapat itu bisa saya terapkan di pekerjaan saya sekarang. Pelajaran yang berkaitan dengan peminatan saya yaitu terapi musik dan juga pelajaran-pelajaran kelas psikologi. Jadi kedua hal tersebut sangat berguna untuk praktek saya, praktek lapangan saya sebagai terapis musik nantinya. Kalau menurut aku pelajaran yang paling berguna di dunia kerja itu adalah major pemposisi sama conducting. Yang paling berguna buat pekerjaan saya sekarang, mata kuliah-mata kuliah sound design. Seperti film artik teknik, sound teknologi, estetika, dan audio post. Menurut saya pelajaran yang paling bermanfaat bagi kehidupan saya selanjutnya itu pelajaran dari peminatan edukasi sendiri. Dan pelajaran dari piano pedagogi. Kenapa pelajaran itu bermanfaat? Karena di pelajaran-pelajaran itu saya belajar untuk membuat kurikulum sendiri. Gimana cara menghandle anak-anak kalau misalnya ntar pas ngajar. Jadi itu sangat-sangat bermanfaat buat saya. Halo, saya Kenan Lui. Saya alumni Fakultas Ilmu Seni UPH tahun 2010. Hai, saya Enda dari Enda Henresa, alumni Fakultas Musik UPH. Hai, saya Abram, alumni Fakultas Musik UPH. Halo, teman-teman semua. Saya Natanya Jolin, alumni Fakultas Musik 2014. Selamat datang untuk teman-teman semua. Selamat datang di Conservatory of Music UPH. Kuliah musik di UPH bukan hanya berarti belajar dari sisi akademi saja. Tapi di sini kalian akan dibukakan dan mendapatkan begitu banyak wawasan baru mengenai musik dan semua hal yang terkait dengan musik. Selama kalian kuliah di sini, jangan lupa untuk memanfaatkan semua fasilitas yang ada, bertanya pada dosen-dosen, menambah referensi, dan bergaul nggak hanya di dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Banyak mendengar dan terus berilafasi. Segala cita-cita akan terwujud jika kita mempunyai keinginan untuk menggapainya. Selamat belajar dan sukses. Jadikanlah UPH sebagai rumah kedua kalian, tempat kalian belajar, berkembang, berproses, dan tentunya berkarya. Selamat berjuang dan sukses selalu untuk kalian semua. Jangan fokus kejar nilai, belajar sebanyak-banyaknya, manfaatin tuh fasilitas UPH, dosen-dosen kamu, teman-teman sesama jurusan lain, sama tetap aktif. Pastikan dosen-dosen kamu, teman-teman kamu, lingkungan sekitar kamu, aware kalau kamu tetap berkarya. Jadikan kesempatan kali ini, kesempatan untuk belajar, untuk mengembangkan talenta kalian dengan baik, dan carilah jadi diri kalian sebagai musisi yang berguna bagi negara ini. Jadilah musisi yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jangan cuma ngambilin apa yang dosen kasih ke kalian, tapi tingkatkanlah rasa ingin tahu kalian dengan bertanya kepada kakak-kalas kalian atau orang-orang sekitar kalian yang juga musisi. Dan jangan lupa, tetap takut tekan Tuhan. Selamat datang buat teman-teman semua. Selamat bergabung dalam keluarga Conservatory of Music, Universitas Berita Harapan. Jadikan lo upaya sebagai tempat kalian untuk bereksplorasi diri, memaksimalkan potensi, dan menjadi inspirasi bagi sesama. Ketemu teman-teman baru satu angkatan, emang seru. Tapi, kalian juga harus ingat untuk bergaul sama senior-senior kalian ya. Karena bagaimanapun, mereka pasti punya pengalaman dan ilmu yang bisa di-share ke kalian yang berguna. Siapa tahu, kalian juga bisa bermusik bareng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!